Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, RRND menyiarkan Warta Berita. Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Senin 29 Agustus 2022. Sari Berita Penting, sejak diresmikan tahun 2021, dua spot wisata di Labuan Bajo, Puncak Waringin, dan Gua Batu Cermin masih tutup dan terancam Mubazir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND optimis pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2022 bisa mencapai target. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Manggarai Barat Mabar mendesak Pemda Mabar agar segera memanfaatkan dua spot wisata unggulan Puncak Waringin dan Gua Batu Cermin sehingga tidak mubazir. Selengkapnya, Ferry Soho melaporkan. Setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Kamis 14 Agustus 2021 lalu, dua spot para wisata unggulan di Labuan Bajo, Puncak Waringin, dan Gua Batu Cermin hingga kini masih dibiarkan terbengkelai bahkan terancam Mubazir. Dua aset yang selesai dibangun pada Maret 2021 itu menelan anggaran senilai Rp57 miliar lebih. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan pusat suvenir, rumah tenun, MP Theater, ruang terbuka hijau, dan area parkir di Puncak Waringin. Sementara di Gua Batu Cermin meliputi pembangunan sejumlah fasilitas seperti MP Theater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal, trekking point menuju gua, kantor pengelola, loket kafetaria, area parkir, auditorium, pusat informasi, dan toilet. Hingga saat ini dua aset strategis tersebut belum juga diserahkan kepada pemerintah daerah Manggarai Barat. Karena itu sampai saat ini masih dibayarkan kosong dan tertutup untuk umum, sehingga membuat banyak orang terus bertanya-tanya terkait asas manfaatnya. Melihat situasi ini, DPRD Kabupaten Manggarai Barat mendesak pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dua aset tersebut segera diserahkan ke Pemda Mabar sehingga bisa dimanfaatkan dan dikelola. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Martinus Mitar mengatakan pihaknya juga masih terus bertanya kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset itu. Namun hingga kini Pemda Mabar mengklaim bahwa pemerintah pusat belum menyerahkan secara resmi dua aset ini. Karena itu sampai saat ini pun belum bisa dikelola sehingga dapat memberi kontribusi terhadap PAD. Menurut Mitar jika dua aset ini tidak dimanfaatkan, maka hasil akhirnya dua aset ini akan menjadi mubazir dan membutuhkan dana besar lagi untuk melakukan pemeliharaan. Sementara di sisi lain aset ini dibangun untuk dapat dijadikan objek penerimaan daerah. Tentu kalau semakin lama ini dua aset ini tidak dimanfaatkan. Tentu hasil akhirnya dua aset ini bukan menjadi mubazir dan butuh dana cukup besar lagi untuk melakukan pemeliharaan. Sementara di sisi lain dibangunnya kemudian untuk setidaknya dapat dimanfaatkan dan menjadi objek penerimaan daerah. Dan dalam pembahasan kuah BPS, APB di tahun 2023, DP2 segera tetap merekoordinasikan itu kepada pemerintah untuk segera dimaksimalkan pemanfaatannya. Dari pantuan RRI hingga saat ini dua tempat wisata ini masih sepi dan tertutup untuk umum. Tampak beberapa titik di Gua Batu Cermin kini sudah mulai retak dan pecah. Diharapkan agar Pemda Mabar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai Barat serta wisatawan baik lokal maupun wisatawan mancanegara ke depannya. RRI ND Feriso melaporkan. Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Manggarai melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU bersama sejumlah stakeholder di Kabupaten Manggarai. Penandatanganan MOU Bawaslu Manggarai dengan sejumlah stakeholder dilakukan dalam kegiatan MOU Kerjasama Pengawasan Pemilu Partisi Pasif yang digelar oleh Bawaslu Manggarai di Aula Evata Ruteng Sabtu 27 Agustus 2022. Ketua Bawaslu Manggarai Marcelina dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan ini untuk membangun komitmen bersama melalui kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan MOU serta mengambil peran bersama mengemban pengawasan partisipasif. Sejak gong pemilu ditabuh di tanggal 14 Juni 2022 yang lalu, tahapan pemilu sudah dimulai dan sekarang tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu sedang berlangsung. Bawaslu Manggarai telah melakukan berbagai upaya guna mengakselerasi kesiapan dan kematangan seluruh jajaran dalam menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Marcelina juga mengatakan tugas dan wewenang besar Bawaslu Manggarai pada pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Pemilihan berdiri atas perintah undang-undang yakni pengawasan, pencegahan, penindakan, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, Bawaslu Manggarai melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung pada setiap tahapan. Untuk diketahui, MOU kerjasama pengawasan partisipasif dihadiri oleh sejumlah stakeholder Yatnik Uskupan Ruteng, MUI Kabupaten Manggarai, PHDI Kabupaten Manggarai, Gmit Emanuel Ruteng, Kepala Desa Matawai, Kepala Desa Ponglengor, Kepala Desa Ponglau, Lurah Kelurahan Pagal, Unika Santopulus Ruteng, Stipas Santo Serilus Ruteng, Setia Karya Ruteng, SMK Informatika Santo Petrus Ruteng, GP Ansor Manggarai, Pengurus Cabang NU Manggarai, Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Manggarai, OMK Paroki Redong, GMNI Cabang Manggarai, PMKRI Cabang Manggarai, PMII Cabang Manggarai, Persatuan Jurnalis Manggarai, Persatuan Wartawan Manggarai, Komunitas Laki Caci Manggarai, Komunitas Manggarai Motor Klasik, Komunitas Rumah Baca Aksara, dan Forum Toto Kopi. Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Inde Optimis Pendapatan Asli Daerah PAD Tahun Anggaran 2022 Bisa Mencapai Target, Laporan Suimam. Pelaksana Tugas PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Inde Melalui Sekretarisnya Ahmad kepada RRI di Ruang Kerjanya Jumat 26 Agustus 2022 Menjelaskan Target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Inde Untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.445.342.400. Sementara realisasinya per 19 Juli 2022 kemarin baru mencapai Rp34.362.849.300,35 atau 42,72%. Dikatakannya, meski realisasinya baru mencapai 42,72%, pihaknya optimis PAD di tahun ini bisa mencapai target dari yang diharapkan. Kalau untuk 100% mungkin dengan kendala itu kan kita sudah kehilangan waktu, tapi kami optimis untuk dengan sisa waktu ini kita bisa kejar lah. Meskipun tidak 100% tapi mungkin kita bisa mencapai. Menurut Ahmad, dari 10 jenis pendapatan pajak daerah, ada 4 jenis pajak yang mulai meningkat besaran capaian targetnya, diantaranya pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, serta pajak parkir. Yang sedikit progresnya bagus dari 10 jenis pajak ini, kita lihat dari capaian presentasinya, itu pada pajak reklame. Targetnya Rp250.000.000, sudah terrealisasi Rp159.795.543.000, kemudian disusul dengan pajak penerangan jalan. Targetnya Rp6.300.000.000, sudah terrealisasi Rp3.459.419.554.000, kemudian BPHTB, targetnya Rp2.000.000. Sekarang sudah terrealisasi Rp1.021.885.400.000, kemudian pajak parkir Rp50.000.000, targetnya terrealisasi Rp19.709.464.000, Ditambahkan, untuk jenis pajak lainnya dan dua retribusi, pendapatannya masih sebatas normal-normal saja, dan dipastikan dengan sisa waktu yang ada untuk beberapa bulan ke depan, capaian pendapatan dari masing-masing pajak dan retribusi bisa mendekati target. Anda sedang mendengarkan Warta Berita, produksi RRI ND. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Bepom melalui Lokapo Manggarai Barat, temukan 23 item produk tanpa izin edar di 6 serana operasi di Kabupaten Manggarai, Kamis 25 Agustus 2022. 23 produk tersebut merupakan produk jenis kosmetik yang tersebar di 5 serana di Pasareo, Kecamatan Reok, dan 1 serana di Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal. Selain ditemukan produk tanpa izin edar, Lokapo Mabar juga menemukan pelbagai produk kosmetik Adalo Warsa. Nur Yadin berharap agar konsumen cerdas dalam memilih dan membeli produk kosmetik, obat, dan makanan. Diketahui operasi tersebut dilakukan oleh tim Lokapo Mabar, Polres Manggarai, dan pemerintah Kabupaten Manggarai yang diwakili pemerintah tingkat kelurahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Komodo menghimpau masyarakat Manggarai Barat NTT waspada terhadap angin kencang, gelombang, kebakaran hutan, dan lahan. Kepala BMKG Stasiun Komodo Sti Nanotech mengatakan, kondisi cuaca di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, pada umumnya cerah, cerah berawan, angin kencang, kering, dan suhu yang panas, karena saat ini memasuki musim kemarau, sehingga beberapa minggu terakhir di wilayah Labuan Bajo sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk waspada dengan kondisi musim kemarau, karena biasanya pada saat musim kemarau bencana yang sering terjadi diantaranya kebakaran dan angin kencang, terutama pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk waspada, untuk waspada dengan kondisi musim kemarau, karena biasanya pada saat musim kemarau bencana yang sering terjadi itu ya kebakaran sama angin kencang, karena terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus, di mana di bulan 3 bulan tersebut, istilah meteorologi yang terjadi monsoon timur atau monsoon Australia. Nah simpan sifat dari monsoon timur atau monsoon Australia ini yaitu adanya angin kencang, terus gelombang yang tinggi, dan suhu udara yang panas di siang hari, dan pada pagi hari atau pada saat subuh, suhu udaranya dingin. Stina Notek menjelaskan kondisi Indonesia 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022, dipengaruhi oleh fenomena lanina, di mana fenomena ini menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia termasuk di NTT. Apabila fenomena lanina aktif, maka akan mengakibatkan hujan terus-menerus, walaupun di musim kemarau tetap akan hujan. Berdasarkan data BMKG, sampai saat ini atau bulan Agustus, fenomena lanina masih aktif, walaupun saat ini kondisi cuaca cerah, tetapi ada kemungkinan terjadi hujan. Stina menerangkan terjadinya fenomena lanina karena perubahan iklim dan pemanasan global. Bahkan beberapa peneliti di BMKG mengatakan kondisi S di puncak Sriwijaya semakin sedikit atau mencair sehingga diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan penanaman pohon, tidak menebang hutan secara ilegal, sehingga kondisi suhu di permukaan bumi lebih stabil. Saudara sekian Warta Berita Daerah. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.